Dan negeri kita termasuk negeri paling bebas untuk berbicara Meskipun beberapa orang mau framing negeri kita ini udah komunis Itu jualan politik tahun-tahun lalu Negeri kita diktator lebih diktator Saudi lah Lebih diktator Turki Yang antum puji-puji setiap hari presidennya Itu ada yang mengkritik langsung dihabisin Walau presiden Turki Kelompok Gulen, tau Gulen Itu mencoba mengekspos korupsi Menurut mereka ini temuan korupsi Setelah 3 bulan temuan itu hilang dari situs mereka Habis itu terjadi pergerakan Kita gak tahu siapa yang berbuat Terjadilah pemerontakan 2.000 orang berontak yang ditangkap lebih dari 20.000 Coba Kalau orang-orang begitu ada di Indonesia Dibiarin aja pak Orang-orang kayak Gulen ada di Indonesia dibiarkan Apalagi di Saudi Di Saudi buru-buru orang buat pengajian Ngaji hikam begini dilarang Ngaji hikam kita dilarang pak sekarang Gak usah ngaji hikam Buat pengajian selain di tempat yang resmi itu dilarang Maka bersyukur hidup di negeri kita ini Jangan meluhku tiap hari Dapat berita-berita jelek mu Coba baca berita baiknya Belum lagi kita kan merasakan Kita kan merasakan setiap hari kita bergerak bebas Yang penting jangan menghujat simbol-simbol kenegaraan aja Di Saudi Imam Masjidul Haram Ada yang memfatwakan boleh mendengarkan musik Langsung dipecat pak Langsung dipecat dari Imam Masjidul Haram Disini paling cuma dibully-bully aja Jadi meskipun negeri kita gak bagus-bagus amat Tapi ini sudah sangat bagus Untuk kebebasan Mana ada di dunia pak Orang bertarung presiden, calon presiden Sekarang jadi menterinya Ada gak di dunia Baru di Indonesia ada Di Amerika aja gak ada Di Inggris aja gak pernah terjadi Enggak, gak pernah terjadi Nah ini anugerah buat negeri kita Orang-orang kita orangnya legowo Cuma orang-orang yang kemarin sudah kecuci otaknya Itu belum bisa legowo sebahari ini Masih punya barisan sakit hati Saya berharap Coba deh Dibenerin kolbunya Jangan dengerin berita yang jelek terus Dan salah satu hal yang kita syukur Tapi juga gak pantas kita bersyukur Kita bersyukur Tenang Gak ada terjadi Seperti yang terjadi pada saudara kita Tapi gak pantas kita bersyukur Di saat saudara kita sedang susah Maka jika ada kelebihan Berbagilah untuk mereka Namun berbaginya jangan selampangan Berbagilah dengan cara yang teki Cara yang hati-hati Bagaimana ya Kalau kita donasi Donasi pada kelompok yang amanah dan kompeten Jangan asal donasi Nanti kejadian seperti beberapa tahun lalu Dikirimnya ke teroris